Gustaf melihat orang tua itu dan berkata, Siapa kau? Kenapa kau ikut campur? Orang tua berbaju putih tersenyum. Dia tidak menyangka kalau kecepatan Gustaf begitu cepat. Dia masih membelakangi Gustaf dan dengan tenang berkata, Jangan khawatir. Aku tidak punya niat jahat padamu. Kalau aku ingin membunuhmu, mungkin kau sudah lama mati. Adapun mengenai kematian orang-orang itu, kau tidak seharusnya merasa kasihan. Kau telah memecahkan formasi mereka. Apakah kau benar-benar berpikir mereka akan berhenti di sini? Kalau mereka kembali ke Gunung Kunlun dan memprovokasi lebih banyak masalah, akibatnya tidak akan terbayangkan. Setelah mereka mati, hanya sedikit orang yang bisa menjelaskan semua ini. Pada saat itu, kendali akan berada di tanganmu. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara. Sampai bertemu lagi. Kau telah berhasil menarik perhatianku. Setelah mengatakan itu, orang tua berbaju putih mengeluarkan botol dari pinggangnya. Dia meminum seteguk anggur keras, dan dengan satu langkah dia langsung melompat dari ketinggian. Dalam sekejap mata, ia menghilang di antara langit dan bumi. Gustaf mendekati tepi atap, tetapi dia menemukan kalau orang tua itu benar-benar telah menghilang. Gustaf hanya bisa bergumam. Masih ada orang sekuat ini di Tiongkok? Gustaf sangat yakin kalau kekuatan orang tua itu jauh melebihi para penjaga Tiongkok. Tapi kenapa orang ini membantunya? Gustaf merenung beberapa detik, tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Jadi, dia hanya menggelengkan kepala dan kembali ke keluarga Jiang. Jiang Wen Tian melihat beberapa mayat dan mengerutkan kening. Ketika melihat Gustaf kembali, dia menghela nafas panjang. Semua tetua terbunuh di Tiongkok. Diperkirakan sekte pedang runtuh dan aliansi darah akan terguncang. Kalau mereka mengirim orang untuk menyelidiki, semua petunjuk akan mengarah padamu. Gustaf, kali ini kau benar-benar telah membuat masalah besar. Nada bicara Jiang Wen Tian penuh dengan keputus asaan. Gustaf tetap tenang. Kalau aliansi darah dan sekte pedang runtuh ingin datang, biarkan saja. Tidak. Dalam hal ini, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, kenapa harus takut? Kalau seseorang ingin mengikatnya dengan aturan mereka, yang harus dia lakukan adalah langsung menghancurkan aturan-aturan itu. Gustaf bertanya, Paman, bagaimana dengan lukamu? Apakah kau perlu untuk keobati? Jiang Wen Tian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu keahlian pengobatan Gustaf. Apalagi luka semacam ini bisa sembuh hanya dengan sedikit kultivasi. Dia pun berkata, Gustaf, kami tidak ada masalah. Tapi kakekmu dalam kondisi mengkhawatirkan. Dan sekarang masih koma. Untuk membantu Mei Rong, dia terpaksa menahan kekuatan Ren Ki Yun. Semua pembuluh darahnya telah hancur. Dan energi vitalnya sangat kacau. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku harus segera pergi ke Gunung Kun Lun untuk meminta bantuan dokter ilahi. Dokter biasa di Tiongkok tidak akan bisa menolongnya. Mendengar ini, pandangan Gustaf terhadap kakek Jiang sedikit berubah. Jiang Mei Rong juga berjalan mendekat. Dia tahu beberapa kemampuan Gustaf dan segera bertanya dengan penuh harap, Gustaf, apakah kau bisa melakukan sesuatu? Gustaf mengangguk dan berkata, bahwa aku menemuinya. Selama dia masih bernafas. Bahkan kalaupun dia berada di ambang kematian, aku bisa menyelamatkannya. Jiang Wen Tian terkejut. Meskipun dia ragu, tetapi setelah melihat tatapan yakin dari Jiang Mei Rong, dia tetap melangkah keluar. Kalau begitu, ikutlah denganku. Saat ini di sebuah vila sepi di area ketiga Beijing. Semua anggota keluarga Jiang telah dipindahkan ke sini, dan saat ini kakek Jiang berbaring di teranjang rumah sakit. Denyut jantungnya sangat lemah. Kalau bukan karena tekat kuatnya, mungkin dia sudah meninggal dunia. Satu serangan dari seorang ahli bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Ketika Gustaf, Jiang Wen Tian, dan yang lainnya tiba, semua anggota keluarga Jiang terkejut. Mereka mengira Jiang Wen Tian dan Jiang Jian Feng yang ditinggalkan di keluarga Jiang, tidak akan kembali hidup-hidup. Bagaimanapun, kedua orang itu telah membuat marah seorang tetua Gunung Kun Lun. Tidak mungkin mereka bisa bertahan. Namun, bukan hanya kedua orang itu yang kembali dengan selamat. Bahkan Jiang Mei Rong, dan Dewa Kematian itu juga datang. Apakah Dewa Kematian ini yang menyelesaikan semuanya? Memikirkan hal ini, semua anggota keluarga Jiang menghela nafas panjang. Gustaf berjalan ke ranjang. Dia melihat kakek Jiang, yang sangat lemah dan merasa sangat terharu. Orang tua ini sudah dikelilingi oleh aura kematian. Kalau dia tidak diselamatkan dalam sehari, nafas terakhirnya juga akan hilang. Melihat kakek Jiang yang begitu lemah, air mata mulai menggenang di mata Jiang Mei Rong. Pada saat ini dia benar-benar merasa kalau di hati ayahnya, dia masih berarti sesuatu. Di mata ayahnya, ini adalah penebusan. Sedangkan di matanya, ini adalah cinta yang tersembunyi di hati ayahnya. Jiang Mei Rong berkata dengan suara gemetar, Gustaf, apakah kau bisa menyelamatkannya? Bagaimanapun juga, dia adalah kakekmu. Semua masalah-masalah lu seharusnya sudah berlalu. Gustaf mengangguk. Beberapa puluh jarum perak muncul di telapak tangannya. Energi sejati berkumpul di ujung jarum perak, dan saat ini setiap jarum tampak bersinar dengan cahaya redup. Gustaf melemparkan jarum dengan lembut. Jarum-jarum itu melayang di udara dan bergetar sedikit. Kemudian dengan gerakan tangannya dan bisikan di bibirnya, dia berkata, Jatuhlah. Dalam sekejap jarum-jarum perak jatuh serentak dan menancap di titik-titik akupuntur kakek Jiang. Gustaf kemudian mengeluarkan beberapa ramuan roh, meremasnya di tangannya dan tetesan cairan hijau muncul. Gustaf berkata, Pergi. Tetesan cairan roh itu jatuh ke titik-titik akupuntur yang ditusuk oleh jarum perak. Pada saat yang sama, Gustaf menutup matanya dan menekan jari telunjuknya di antara alis kakek Jiang. Energi sejatinya mengalir seperti memiliki kesadaran dan menembus ke dalam tubuh kakek Jiang. Dimanapun energi itu mengalir, semuanya mulai menyatu. Selama 10 menit penuh, keringat mulai mengalir di dahi Gustaf. Ini sangat menguras energi. Kalau dia belum mencapai tingkat pertama dari alam Yuan sejati, mungkin dia sudah ambruk. Saat energi sejatinya menyusuri seluruh tubuh kakek Jiang yang terbaring diranjang, wajah pucat kakek Jiang perlahan memerah. Pada akhirnya, bulu matanya mulai bergetar. Melihat pemandangan ini, suasana di sekitarnya hening. Seolah-olah ini adalah kuburan di tengah malam. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua anggota keluarga Jiang terbelalak. Mereka seperti patung yang terpaku di tempat. Jiang Jianfeng dan Jiang Wen Tian sangat terkejut. Jiang Wen Tian tahu seberapa parah luka kakek Jiang. Bahkan seorang dokter ahli dari Gunung Kunlun pun mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, Gustaf berhasil. Dia menatap tajam ke arah Gustaf. Mungkinkah orang yang dulunya dianggap anak terkutuk oleh keluarga Jiang ini sebenarnya adalah ahli dalam seni pengobatan dan seni bela diri? Kekuatan bela diri yang luar biasa ditambah dengan keterampilan pengobatan yang misterius. Dia baru berusia sekitar 20 tahun. Di Tiongkok, dengan energi spiritual yang begitu sedikit, bagaimana mungkin seseorang yang begitu jenius ada di sini? Ini tidak mungkin. Pada saat itu terdengar suara erangan tua. Bulu mata kakek Jiang yang sedang berbaring di atas ranjang bergetar. Kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Kakek Jiang telah terbangun. Pada saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan ketakutan dan keheranan. Seseorang yang hampir mati hanya dalam waktu 10 menit bisa bangun kembali. Menyebut Gustaf sebagai dewa pun tidaklah berlebihan. Jiang Jianfeng dan Jiang Wen Tian bertanya dengan serempak, Ayah, bagaimana perasaanmu? Kakek Jiang tidak menjawab. Tetapi melihat ke arah Gustaf dengan tatapan yang sangat rumit. Dia tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menyesali keputusan apapun yang telah dia buat. Keluarga Jiang di Tiongkok berkembang karena dia. Namun saat ini, dia benar-benar menyesal. Dia telah membuat kesalahan sejak 20 tahun yang lalu. Kalau mengusir Jiang Merong adalah kesalahan besar, maka meninggalkan Gustaf adalah kesalahan yang tak termaafkan. Matanya menunjukkan ketidakpuasan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-katanya hanya berubah menjadi dua kata, terima kasih. Gustaf menatap Jiang Merong lalu berkata kepada lelaki tua yang terbaring di ranjang. Kau adalah kakekku. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Adapun semua yang terjadi di masa lalu, biarlah berhenti di sini. Pernyataan Gustaf ini membuat ekspresi lelaki tua itu membeku. Tangannya yang gemetar menggenggam tangan Gustaf erat-erat. Apa yang kau katakan? Barusan kau memanggilku apa? Dia memaksa dirinya bangun meskipun sangat sakit. Dia tetap bertahan dengan menggertakan giginya. Gustaf mengulangi kata itu. Kakek. Dia berpikir, bahwa seumur hidup ini dia tidak akan pernah mengakui lelaki tua ini. Namun lelaki tua ini menyelamatkan ibunya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jadi semua yang terjadi di masa lalu harus dibiarkan berlalu. Selain itu, dia tahu bahwa ini adalah keinginan ibunya. Selama puluhan tahun ini, meskipun ibunya selalu mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan keluarga Jiang, namun ibunya sering berdiri di balkon, melihat ke arah utara dan sesekali menghela nafas. Kali ini, Gustaf mengalah demi ibunya. Saat mendengar kata itu, lelaki tua itu sangat terharu, bahkan menangis terseduh-seduh. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Jiang Meirong dan berkata, Meirong, kau melahirkan seorang putra yang hebat. Seorang putra yang ditakdirkan menjadi kebanggaan keluarga Jiang. Jiang Meirong berkata, Ayah, sebenarnya kekuatan Gustaf bukan berasal dariku, melainkan dari keluarga Ye di kota Agoru dan dari Tianseng. Jiang Meirong mengejutkan semua orang dengan ucapannya. Sebelumnya, Ren Qiyun mengatakan sesuatu yang terus diingatnya, bahwa bakat spiritual di tubuhnya tidak bisa diwariskan. Ini menunjukkan bahwa bakat Gustaf sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa bakat itu berasal dari suaminya, Ye Tianzeng. Setelah diselamatkan oleh Ye Lingtian, semakin lama dia berpikir, semakin tidak masuk akal semuanya. Keluarga Ye yang tampak biasa di mata semua orang ternyata penuh dengan rahasia besar. Jiang Meirong tidak bodoh. Dia menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi setelah menyusun beberapa potongan informasi. Keluarga Ye di Agoru sudah menipu seluruh Tiongkok. Kalau 20 tahun yang lalu semua orang berpikir bahwa Ye Tianzeng tidak layak untuk Jiang Meirong, maka sekarang justru Jiang Meirong lah yang merasa tidak layak untuk Ye Tianzeng. Tapi apa yang tidak diketahuinya adalah bagaimana keadaan Ye Tianzeng sekarang? Apakah orang-orang dari aliansi darah di Gunung Kunlun telah menyerang Ye Tianzeng? Sementara itu di dalam pegunungan Kunlun, di kedalaman Gunung Kunlun, di antara puncak-puncak gunung yang diselimuti kabut. Puncak-puncak gunung tersebut tampak megah, dengan aura spiritual yang sangat kuat, dijaga oleh formasi kuno yang kuat. Di puncak gunung itu berdiri sebuah monumen batu besar. Di atas monumen itu terukir dua kata yang tampak berdarah, aliansi darah. Di dalam kedalaman gunung terdapat banyak bangunan besar dan megah. Di dalam aula besar tersebut, banyak ahli duduk bersilah, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Pada saat itu, cahaya tiba-tiba menembus langit. Seorang tetua berjubah ungu membuka matanya. Dengan lima jarinya yang terbuka, cahaya itu langsung tertangkap olehnya. Tetua berjubah ungu itu berkata, hmm, sepertinya ada seorang tetua yang mengirimkan pesan darurat, menggunakan darah esensinya, saat menghadapi kematian. Namun pesan ini sepertinya sebagian telah dirusak. Tetua berjubah ungu itu melambaikan tangannya, simbol mistis muncul, dan bersinar di depannya. Serangkaian kata-kata muncul, Ren Ki-un, ibu kota Tiongkok. Ekspresi tetua berjubah ungu itu berubah drastis. Apa? Tetua Ren dari sekte pedang runtuh sudah mati. Kemudian serangkaian percakapan yang terputus-putus terdengar, namun, karena rusaknya pesan, akhirnya sulit untuk membedakan isinya. Tetua berjubah ungu itu berkata, siapa yang berani menyentuh orang-orang dari aliansi darah. Dan yang lebih penting lagi peristiwa ini terjadi di Tiongkok. Tetua berjubah ungu itu memaksa setetes darah esensi keluar dari tubuhnya dan menembakkannya ke cahaya tadi. Lalu tiba-tiba bayangan samar muncul. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian santai. Meskipun bayangannya buram, namun beberapa ciri wajahnya masih bisa dikenali. Pemuda ini sepertinya adalah Gustav Ye, orang yang menghancurkan penjara hantu. Tetua aliansi darah berkata, berani-beraninya ada orang yang menyentuh orang-orang dari aliansi darah benar-benar mencari mati. Tetua yang kuat itu tiba-tiba berdiri dan dengan suara keras berkata ke udara, Tetua Liu, Tetua C. Seiring dengan kata-katanya, dua tetua muncul di hadapan tetua berjubah ungu tersebut. Tetua berjubah ungu itu berkata, kalian bawa beberapa ahli ke ibu kota Tiongkok, cari seorang pemuda bernama Gustav Ye, dan bunuh dia dengan cara apapun. Kedua tetua itu terkejut, mereka sama sekali tidak menyangka aliansi darah akan mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk seorang pemuda. Mereka pun berkata secara serentak, baik, Tetua Zeng. Saat kedua tetua itu hendak pergi, Tetua Zeng mengingat sesuatu dan berkata, pemuda itu mampu membunuh Ren Kiyun. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan, jangan terburu-buru menyerangnya. Berikan tekanan pada dunia bela diri Tiongkok. Karena peristiwa ini terjadi di Tiongkok dan identitas Ren Kiyun sangat penting. Kalian harus menggunakan cara untuk memberikan tekanan. Dunia bela diri Tiongkok pasti tidak akan bisa menerima pemuda itu. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan pemuda itu untuk melawan langit. Sehebat apapun dia, apakah dia bisa menghadapi seluruh dunia bela diri Tiongkok? Mata Tetua Liu dan Tetua Chi langsung menyipit. Mereka menjilat Tetua Zeng dengan berkata, Rencana pinjam tangan ini sangat cerdas. Kita hanya perlu menunggu dan melihat musuh-musuhnya bertarung. Pada saat, dia membuat marah banyak orang. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di Tiongkok. Hahaha. Tetua Zeng tertawa dingin. Dia tidak menghiraukan pujian mereka dan berjalan menuju penjara aliansi darah. Tiba-tiba dia teringat pada seorang pria yang tampaknya terkait dengan Gustav. Tidak lama kemudian, di dalam penjara aliansi darah, sebuah pintu besar yang tertutup rapat terbuka. Dua pria bertubuh besar melihat Tetua Zeng datang dan mereka buru-buru memberi hormat. Tetua Zeng, kenapa kau datang ke sini? Tetua Zeng mengangguk. Lalu dia menatap seorang pria parubaya yang duduk bersila tidak jauh dari situ dengan tubuh penuh luka. Dia bertanya kepada dua pria di sampingnya, Apakah kalian sudah berhasil menggali rahasia Ye Tian Zeng? Dengan kekuatan kalian, seharusnya kalian bisa mencuri ingatannya, bukan? Mendengar pertanyaan itu, kedua pria tersebut tampak canggung. Salah satu dari mereka berkata, Tetua Zeng, ini tidak semudah yang dibayangkan. Kami sudah mencoba menggunakan berbagai cara untuk mencuri rahasia orang ini. Tetapi setiap kali mencapai titik penting, selalu ada kekuatan yang sangat kuat. yang menghalangi kami. Tidak peduli seberapa besar kekuatan kami atau seberapa kuat teknik kami, hasilnya selalu sama. Kami bahkan menerima serangan balik yang sangat kuat. Tetua Zeng tampak sedikit terkejut. Kemudian dia berjalan mendekati Ye Tian Zeng dan berkata, Oh iya? Seorang pria dari Tiongkok biasa, tanpa kekuatan atau energi spiritual. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan kalian? Saat Tetua Zeng mendekat, Ye Tian Zeng membuka matanya dan mendengus dingin, Jangan buang waktumu padaku. Aku tidak tahu apa-apa. Tetua Zeng tanpa ekspresi menatapnya selama beberapa detik, lalu berkata, Kau tidak ingin tahu kabar tentang anakmu? Mendengar ini, mata Ye Tian Zeng memancarkan cahaya yang kuat. Tetapi cahaya itu segera menghilang. Ye Tian Zeng berkata, aku tidak ingin tahu. Tetua Zeng tersenyum penuh arti, lalu berkata, Putramu yang hebat telah membunuh banyak orang dari aliansi darah. Membunuh orang lain mungkin bisa aku maafkan. Tetapi kali ini, dia telah membunuh seorang tetua yang sangat penting bagi aliansi darah. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.